hai 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 Oke John ketemu lagi di Deddy Jalakni channel untuk kali ini kita akan melakukan proses pengangkatan ponton Hai menggunakan dua eskavator komatsu PC200 Oke John ini proses pertama ini wah gagal ada yang jatuh juga John kasihan itu kaget dia hati-hati John saat bekerja jenia ini proses pengangkatan menggunakan dua eskavator Oke John percobaan tadi gagal John ini mekaniknya lagi masang seling dan begel di ujung-ujung ponton pasang seling untuk dinaikkan menggunakan eskavator nanti ini dinaikkan ke truk saffroder jenia ya untuk kali ini masih proses pemasangan dulu jen itu mekaniknya jenik mekaniknya lagi pasang begel aja ya nah ini mau coba proses pengangkatan lagi jenik banyak sekali yang nonton jenik jenik oke jenik ini banyak sekali ini yang mau proses mengangkat ini masih kata dulu tempatnya biar enak posisi mengangkatnya ini yang satu ini saya ini lagi bagetnya mau dikasih seling dicandorkan seling untuk mengangkat ponton nonton ini dikaitkan dulu ke kuku baket dengan mekaniknya ini kita coba angkat dulu tuh mekaniknya mau jatuh jenik Oke John kita coba mengangkat menggunakan seling waduh John ini kelihatannya terlalu panjang jenik ini terlalu panjang ini mau dikasih pendek selingnya mendekat lagi karena jangkauannya PC200nya tidak sampai jenik ini memang prosesnya agak sulit John karena di dalamnya itu dalam pontonnya ada airnya jenik agak berat juga sih ini menggunakan ekskavator PC200 strip 7 wah lah bayang sekali tuh mekaniknya sampai naik ke baget tadi ini coba di lingkarkan selingnya bisa nggak coba ini mau coba lagi karena tadi terlalu panjang selingnya John nah ini mau coba lagi mekaniknya yuk kita coba angkat bisa nggak ya coba kita angkat yang di belakang itu ekskavatornya dorong John kalau yang depan ini mau angkat pontonya coba waduh ternyata masih kepanjangan John nggak bisa John ini harus dipendekin lagi John nah itu saya John nah ini saya lagi lihat ini dikenalkan lagi lagi nih dikenalkan lagi mau digulung jadi dua selingnya ini juga kita masih diskusi lagi karena didalamnya itu ada airnya keren di sini saya juga kita coba lagi mau mengangkat John coba di coba lagi mau diangkat bisa nggak coba-coba saya coba lagi mau angkat ini selingnya sudah diperpendek lagi John itu sebetulnya bahaya John mekaniknya ada di atas konton jenis sebelah kiri ngangkat menggunakan seling ini nampak dari depan jenis kita tarik 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 yang dilapang sana itu mendorong mendorong tarik tarik terus kita tarik kontonnya kita coba sambil mundur sih setelah ternyata oke kita mundurkan ya ternyata bisa waduh tuh bahaya sebetulnya ada orang di atas itu takutnya jatuh meleset toh jenis belakang itu pakai seling masih aman karena ini di dalamnya ada airnya sih jenis penuh itu tersebutnya sudah siap ini waktu juga mau waktu maghrib waktu sore yung bulan sudah temunya ini kontonnya tetap keluar dari dalam tadi jangan coba diangkat lagi bisa enggak ini masih berat jalan-jalan juga tinggir jalan raya yang harus hati-hati karena banyak jalan sepeda motor mobil banyak sekali kita taruh lagi jalan-jalan karena ini masih enggak kuat ini tahu gimana ini prosesnya ini coba angkat lagi dan angkat lagi ke terus coba angkat terus ya makasih ini mekaniknya masih di atas itu jenis berbahaya sebetulnya jenis-jenis ini harus yang sudah profesional jangan enggak boleh diturunkan karena ini sangat berbahaya jenis jenis ini mendekati waktu maghrib jenis ini mau gimana solusinya ini ini sudah posisi sudah di pinggir jalan jenis tinggal di mana ini yang di belakang sana eskavatornya mau turun karena tadi posisinya di atas turun cari tempat yang enak dulu saya taruh dulu aja biar memakan waktu banyak jenis lanjut jenis ini sambil menunggu eskavatornya di belakang jenis taruh dulu saya coba turun gimana ini enaknya ini jenis ini yg Hai ini yang belakang sudah mulai mendorong laki saya mulai naiklah gas lagi pedas coba alat lagi bisa enggak itu waduh uuuh 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 berat aja ini karena dalamnya ada air aja atau pasti super subloadernya mau nggak ini enakkan sponfon yang ada airnya ya oke dinainkan terus ini masih berat jangan gimana jalan-jalan nggak tahu ini gimana ini saya turun mau cari solusi ini kita mau solusi itu safe loadernya super safe loadernya yang menggunakan topi ini saya masih berdiskusi jadi enaknya gimana karena didalamnya ada air mau kasih mau biar super subloadernya minta di hilangkan airnya ya udah nanti habis maghrib kita coba lagi karena ini waktu juga sudah mau sudah maghrib sejujurnya kita istirahat dulu juga kita diskusi lagi oke kita setuju untuk menggulingkan ini oke oke siap kita menggulingkan dulu karena di air di dalamnya ada air saya coba gulingkan kita gulingkan dulu ya oke ini masih berdiskusi panjang kan saya kira tadi itu langsung dilaikkan top subloader ternyata supernya nggak berani kita coba gulingkan kita coba gulingkan dulu karena didalamnya ada air saya oke kita gulingkan gunakan dua ekskavator kecobaan pertama kita gagal coba-cobaan kedua coba-coba lagi coba ini oke kita angkat lagi ya ini masih banyak airnya ini cuaca juga sudah agak bentuk 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 ya sudah mulai malam sih kita coba balikkan ayo kita angkat-angkat cukup terus kita angkat-angkat-angkat ya sengaja kita ya terus sedikit lagi itu angkat karena posisi gelap jauh kelihatan jauh gelap jauh gelap jauh gelap jauh gelap dan lampunya jauh dan ternyata Allah berhasil jauh tak gulingkan kita harus hati-hati jauh harus dilakukan yang sudah berpengalaman jauh ini harus dilakukan yang sudah berpengalaman kalau berpengalaman jangan jauh karena ini adikkan berbahaya jauh untuk buat main-main jauh-jauh akhirnya bisa juga jauh kita gulingkan kita tumpahkan airnya yang di dalam kejauh setelah selesai nanti airnya kelihatan kejauh ini masih menumpahin airnya ini karena masih ada airnya kita goyang-goyang airnya biar tumpah semua aja posisi juga miring tempatnya agak sempet sih jauh karena pikir jalan raya juga tuh syakrodonya sudah menunggu juga posisi juga sudah malam ini kita ganti kameranya oke posisi air sudah kosong kita balikkan lagi balikkan lagi jauh saya kasih ganjal yang di depan biar nggak langsung roboh jauh yang di belakang itu dorong dibalikkan lagi contohnya kejauh ini ya ini harus pelan-pelan sebetulnya nggak boleh dan akhirnya sudah terbalik jauh ini berbahaya sih sebetulnya nih karena ini juga posisinya sudah malam juga jauh enggak enak juga ini subloadernya sudah mundur kontennya sudah terangkat jauh posisi prosesnya mundur ini mau di taruh di sekotong itu saya jauh sambil rokok-rokok aja nih stop mau ini tangganya mau dikurunkan dulu biar nggak nggak aja biar nggak nyampluk Jauh biar tidak terketak tangga jauh ini agak susah sih ini sama sama saya sambil turun oke ya tangga rampdurnya saya produk turunkan posisi konten sudah-sudah siap naik ya oke katanya sepertinya sudah siap untuk mundur saja kejauhnya sudah naik sepertinya mundur oke terus kita mundur-mundur-mundur sambah Hai maket kontennya jauh kontennya tetap tekan jauh kalau jauh itu terkena sudah posisi mundur nah itu tangganya harus agak turun sedikit kekurunkan sudah siap ini untuk dinaikan kontennya ke atas trusak Hai ini agak gelap hijau karena malam hari jauh ini menegangkan sekali jauh ini prosesnya lama sekali jauh ini ternyata di jari jam lima ini sampai sekarang ini jam berapa ini jam 7 kalau nggak salah jam hampir jam 7 sih ini kita dorong kita angkat-angkat kontennya menggunakan truknya katerung sampai bisa karena ini pinggir jalan raya ini takutnya ini mantet sih tadi ini ya ini sebentar lagi lainnya kejauh nah ini pelanjanya suruh mundur mundur sedikit karena swingnya eskavator agak susah posisinya sempit juga ini ini pinggir jalan raya ini banyak montal posisi telur mundur lagi mundur 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 sampai mepet terkesafloader oke sudah sudah mepet jalan kita kita naikkan naikkan lagi naikkan lagi menggunakan terkesafloader ini posisi eksa yang dari belakang ini jalan posisi yang dari belakang mendorong saya yang tarik itu bahwa ini proses kawan ini sudah ini sudah naik jalan ini sudah naik jalan sepertinya ini sudah ya kita dorong lagi dan akhirnya sudah naik ke atas dua truk sempurna di atas Hai baktruf selfloader ini sudah selesai ini tinggal mengikat mengikat pontonya menggunakan rantai jauh ini jauh sudah naik sih pontonya ini sudah naik di atasnya ini sebenarnya sudah mau mencari tempat parkir untuk menalami apa itu mengikat mengikat pontonya menggunakan rantai sudah jalan-jalan dari tempat parkir gini untuk merantai pontonya kita mau mengikat lagi pontonya satunya karena mendidakkan dua-dua konten sini contohnya untuk ekskapatan long arm 200 besar ini dua satunya sudah siap juga ini kecepatan terlambat ke dalam hari ini kemudian sudah posisi inap kecepatan kita keretanya buka dulu biar nanti tidak berset satu lagi kita siap siap jalan-jalan sudah siap untuk menarik lagi ini contoh yang satunya yang mau dilaikkan truk saflotor juga ini sudah siap selingnya juga sudah siap diikat tinggal dorong tinggal kita dorong-dorong kita seret dulu jen itu sudah dipasang dibaget itu selingnya Oke ini proses penarikan jen ditarik jen ditarik kena lampu jen tidak kelihatan jen prosesnya ini yang escapatornya yang satunya dorong yang satunya narik pakai seling itu ini airnya sudah dibersihkan pakai alkohol tadi sudah dikuras pakai alkohol Oke jen dan nah ternyata nya sudah sudah siap dia naikkan ini posisi juga siap masyarakat yang satu cari tempat dulu hingga menunggu kerja sapotornya yang satunya jen nah ini posisinya juga sudah siap di atas masih ada orang-orang juga sudah siap di atas masih ada orang-orang juga sudah siap di atas itu sudah di atas lagi ini yang di atas harus dengan dulu karena berbahaya kita coba angkat lagi ini yang menaikkan ponton yang kedua jen ini enak ini sudah airnya sudah bersih sudah dibersihkan pakai alkohol nah posisi sudah sudah naik hebat percobaan dan prosesnya sampai malam hari jen sama sekali jen ini jen menggunakan eskavator 2 jen eskavator strip 7 semua c200 komatsu di tingkat jalan daya ini sudah naik tinggal kita patah patah dan ini jadi ini dari sana di atas lagi ini karena posisinya sempit saja jen jen posisi setanah contohnya kita tinggal tata lati koordinasi sama teman-teman yang di bawah jen karena posisi petang pada malam hari ini sudah siap ini sudah sudah di atas di belakang mau mendorong juga ini sudah posisinya sudah hujan Alhamdulillah sudah bisa naik semua dua-duanya konton dan posisinya hujan juga ini nyekat basah kuyuk pasian itu yang di atas jen bagaimana lagi dalam langgung sedikit ini sudah selesai tinggal ikat yang penting sudah di atas di belakang tapi ikatnya mungkin pas hujan reda saja mau beja ini sudah selesai hujan sudah naik ini mau di ikat lagi hujan mulai beras hujan 9 jen terima kasih hujan 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 hujan